Inilah kegiatan Arik Febrianto. Setiap harinya, ia sibuk merawat ratusan ikan cupang di rumahnya Jalan Senggani, Lowakwaru, Kota Malang. Di tengah pandemi COVID-19, pembudidaya ikan cupang ini mengaku, budidaya ikan cupang miliknya justru kebanjiran permintaan dari para penghobi. Arik mengaku mengawali bisnis ikan cupang sejak tahun 2018. Berawal dari hobi memelihara ikan cupang, kini Arik sukses membudidayakan ikan cupang. Di awal merebaknya virus corona ke Indonesia, bisnis ikan cupang miliknya sempat jatuh karena tidak adanya kontes ikan cupang akibat pandemi COVID-19. Namun perlahan-lahan, bisnis ikan cupang miliknya mulai bangkit, bahkan lebih besar daripada sebelum pandemi COVID-19. Arik menduga di masa pandemi ini banyak orang yang mengurangi kegiatan di luar rumah, sehingga mencari kesibukan, salah satunya dengan memelihara ikan cupang. Tak heran, dengan peningkatan permintaan ikan cupang, dalam satu bulan Arik bisa menghasilkan 15 hingga 20 juta rupiah. Kita kan harus punya mindset inovasi dalam bisnis kita. Nah, saya dan sama tim itu berinovasi apa yang dibutuhkan sama masyarakat sekarang tentang ikan hias, lebih tepatnya cupang. Oh, ikan cupang yang jenis warna-warni gitu. Kita mau gak mau harus memenuhi kebutuhan konsumen menjual dengan ikan cupang hias warna-warni. Soalnya kan pemula rata-rata melihat dari sisi warna. Kalau warnanya indah, otomatis kan pemula itu tertarik. Tidak hanya dari kota Malang saja, permintaan ikan cupang juga banyak datang dari luar kota. Bahkan seringkali, Singapura menjadi negara tujuan pengiriman ikan cupang ini. Untuk pemasaran, Arik hanya mengandalkan media sosial Instagram. Untuk harga ikan cupang sendiri, Arik mematok harga 50 ribu rupiah hingga jutaan rupiah untuk kualitas kontes.